KPU Banjarnegara untuk mengajak kaum muda bukan hanya mencintai dan memodifikasi sepeda motor mereka, namun juga ikut berpartisipasi, mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Menurutnya sosialisasi tersebut penting untuk meningkatkan pengetahuan proses tahapan pilkada. Selain itu pihaknya berharap dalam kontes pilkada, anak muda harus berpikir cerdas. Kita menggandeng semua komunitas, agar sosialisasi, khususnya pilkada gubernur Jawa Tengah di Banjarnegara itu bisa berkembang di semua komunitas. Informasinya dan substansi apa itu pemilihan yang akan kita lakukan dan bagaimana kemudian tanggal berapa pemilihan gubernur tersebut akan kita laksanakan. Targetnya bahwa semua segmen pemilih, terutama di sini ada yang banyak anak-anak muda ya, itu bisa menggunakan hak pilihnya, kemudian mereka sadar betul bagaimana menjadi pemilih cerdas, tidak hanya terkungkung di hobinya, tidak hanya terkungkung di komunitasnya, tapi mereka juga punya pemikiran yang lebih luas. Bagaimana demokrasi putusnya di Banjarnegara itu bisa menentukan juga nasib mereka. Jadi kita merangkul dan membuka kesadaran mereka bersama untuk sadar dengan pentingnya pemilihan. Memberikan apresiasi untuk teman-teman modifikator Banjarnegara dan sekitarnya, Kabupaten Satu, Belingga, Wonosobo, Banjumas, Kebumen, untuk menampilkan motor masing-masing. Bertemunya para kreator-kreator muda, supaya menghasilkan produk motor yang lebih bagus, lebih sisi dan disupai. Peserta antara sekitar seratusan, sampai seratus, komunitas motor itu jarang disentuh untuk lokal Banjar, untuk sosialisasi tentang berbagai macam acara-acara pemilihan, baik pemilik pilkada, pilkub, maupun legislatif atau presiden. Ini belum pernah. Jadi ini untuk mengamalinya. Dalam sosialisasi ini, KPU berdialog dengan para pecinta otomotif dan memperkenalkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Inung Triyan, Satli TV, Muartakan.